Villain anime terbaik Biasanya sih orang bakal mikir kalo Lelouch adalah villain terbaik Tapi menurutku sih enggak ya Karena Lelouch itu biasa banget Pura-pura berkorban supaya dunia bersatu Coba sebutin villain anime kesukaan kalian Dan buktiin kalo villain kalian bukan ampas Yang jawab Johan Lebert, mending kalian kesikolog Villain dalam cerita anime itu penting banget Karena mereka yang bikin cerita jadi lebih berbumbu Kalo anime gak ada orang jahatnya Itu sama aja kayak kalian naik motor Tapi bandepannya diganti jadi helm Terutama anime yang drama banget atau action Bisa sih anime gak ada villainnya Tapi villain itu pelengkap yang bagus banget Halo ibu, jadi kali ini aku mau bahas penjahat terbaik di anime Coba deh kalian tulis di bawah siapa sih villain terbaik menurut kalian Kalo kalian jawab Madara atau Obito Opini kalian gak akan dihitung Karena mereka itu penjahat yang gak asik Yang satu punya motif iri karena gak bisa berkuasa Yang satu karena bucin Malas Villain terbaik menurut aku yang pertama Johan Lebert Johan Lebert dari anime monster Dan menurutku dia adalah salah satu villain terbaik Coba kalian bayangin deh Dia gak punya kekuatan super Tapi dia bisa melakukan apapun yang dia mau Dan lolos gitu aja Dia bisa mempengaruhi orang dengan karismanya Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Itu bisa mempengaruhi orang lain Jadi dia itu kayak bayangan yang mengendalikan semuanya dari belakang Dan apa yang dia lakukan itu cukup realistis Apalagi kalo kalian belajar psikologi Manusia itu makhluk yang kompleks Dan dia bisa mengerti bagaimana psikologi itu bekerja Dan dia bisa memanipulasi banyak orang demi kepentingannya Sebenernya Johan Lebert itu gak pernah ada Yang ada adalah monster tanpa nama yang memakan orang dari dalam Ya intinya lumayan sulit sih kalo pengen memahami cara pikir dari si Johan Lebert ini Terutama kalo kalian cuma nontonin anime Iseka yang overpower doang Ya aku yakin sih kalian pasti bakal ngantuk kalo kalian nonton anime monster Aku mungkin dongo Tapi aku yakin kalian nih bakal tidur kalo nonton anime monster Kedua ada Akskelat Akskelat dari anime Villain Saga Memegang peran penting dari bagian cerita dan perkembangan dari karakter Torfin Kalo gak ada karakter Akskelat Mungkin kita gak akan kenal dengan karakter Torfin yang have no enemy Akskelat yang membunuh ayah dari Torfin bisa memanipulasi Torfin Dan menjadikan Torfin sebagai bagian dari tentaranya Dengan iming-iming supaya dia bisa balas dendam ke Akskelat Tapi akhirnya Akskelat gak membiarkan Torfin untuk balas dendam Dan malah dia mati di tangan orang lain Alasan Akskelat punya banyak pengikut itu Ya sesimpel dia punya apa yang gak dipunyai oleh orang lain Dan dia bisa membantu orang untuk mendapatkan keinginannya Pasukannya butuh miras Dia bisa bikin rencana untuk dapetin miras Pasukannya butuh makan atau kekuatan Dia bisa siapin rencana untuk masukannya Pas pasukannya butuh baju wibu lokal Dia bisa beli di bit.ly slash toko.cs Karisma dan kecerdasan itu adalah hal yang penting banget buat berkuasa Dan dia punya itu semua Dan yang ketiga ada Stain Stain berasal dari anime Boku no Hero Dan kebetulan aku suka banget sama anime Boku no Hero Villain favorit aku bukan all for one Melainkan Stain Alasannya sih jelas Karena ide lagi dari Stain yang bere banget dari semua orang yang ada di Boku no Hero Dia jadi villain karena dia merasa sebenarnya keberadaan hero itu gak dibutuhkan Ujung-ujungnya hero disini cuma mau cari cuan dari kemalangan orang-orang Atau mencari kepopuleran Kalau katanya Lord Acton, power tends to corrupt Absolute power corrupt absolutely Jadi Stain ini mau ngebunuh pahlawan yang dia rasa gak tulus Keempat ada Eren dari Kimetsu no Titan Anime ini ceritanya tentang orang yang tinggal di sebuah pulau Dan mereka harus membunuh Titan pake pedang Kalian udah tau sendiri lah ya gimana kelanjutannya Lanjutannya jadi Kimetsu no Yaiba bukan? Bukan Oh yaudah Cerita animenya dari action mystery yang agak brainless di awal Dan makin ke depan ceritanya makin politis Eh tau-tau jadi romance Malas Aku menghitung Eren sebagai villain karena metode penyelesaian masalahnya bisa dibilang kejam Aku yang dongo aja tau kalo genosida itu jahat Kok kalian yang aku pinter gak tau? Atau jangan-jangan kalian lebih dongo dari aku? Motif dari Eren yang ingin menyelesaikan peperangan dengan memusnahkan semua kaum itu sebenarnya gak benar Tujuannya sih mungkin dia mau berkorban supaya dia dianggap musuh bersama Dan akhirnya orang-orang bersatu buat ngelawan dia Ya kurang lebihnya mirip-mirip lah sama Liluch Sebenernya sih dia masuk ke list juga Tapi aku malas buat jelasinnya Dan yang kelima ada Shogo Makishima dari Psycho Pass Ceritanya tentang distopia di zaman modern Dimana AI dipake untuk menegakkan keadilan dan menjalankan pemerintahan Tapi meskipun pake AI Masih ada aja campur tangan dari manusia Jadi sistem ini gak bener-bener murni dari AI Dan ujung-ujungnya malah jadi rusak AI ini bisa bikin polisi memberatas kejahatan sebelum kejahatannya terjadi Caranya dengan mengawasi warga-warganya Kalo tingkat stresnya melebihi batas tertentu Polisi bisa langsung nangkep dan ngebodo orang itu Jadi kalo ada penjahat yang bisa mengendalikan rasa stresnya Polisi gak bisa ngapa-ngapain Alasan Makishima jadi vilain terbaik adalah Dia orang yang cerdas dan tenang Jadi dia menyusun rencananya untuk melakukan kejahatan Dia jadi penjahat pun karena dia mau melawan pemerintahan Dia merasa sistem yang dibuat oleh pemerintahan itu korup Korup disini bukan maksudnya korupsi Tapi melainkan rusak Selama dia bisa menghentikan sistem pemerintahan Yang cuma ngebunuh orang gak bersalah Berdasarkan angka dari Psycho Pass Dia gak peduli bakal ditangkep sebagai penjahat atau bukan Sebenernya aku mau masukin Boruto sebagai salah satu vilain terbaik Karena dia udah merosak karya dari Masasik Shimoto Sekian di blokal kali ini Aku ocah, stay clean and sound Sebenernya ada satu lagi sih vilain Dia tuh ngaku-ngaku sebagai dewa anime Kalian setuju gak? Comment di bawah Terima kasih telah menonton!